Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel mesin dan anik pemesinan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pembuatan blok paralel yang akan kita kerjakan pada mesin freeze konvensional tapi sebelum kita menelitkan jangan lupa like subscribe dan komen pada channel ini jadi nanti ini adalah benda yang akan terbuat yaitu namanya paralel paralel ini mempunyai dimensi mempunyai ukuran yaitu panjangnya nanti jadinya 150 dengan lebar 46 ketebalannya 11 mili yang perlu diperhatikan bahwa disini ada base A harus sejajar dengan bagian permukaan ini dengan toleransi 0,1 begitu pula yang B ini sejajar dan C sejajar dengan ini nah blok paralel ini adalah nanti setelah jadi mungkin akan dilanjutkan dengan proses untuk penghalusan atau dengan menggunakan surface grinding apabila ada pengerjaan lanjutan dengan menggunakan surface grinding maka ukuran-ukurannya harus kita lebihkan tidak pas seperti pada yang digambang paling tidak ada kelebihan ukuran antara 0,2 sampai dengan 0,3 mm agar nanti pada saat di surface grinding ukuran tepat pas seperti pada yang kita inginkan digambar berikutnya yaitu perakatan kita kena-kena gunakan sebelum kita mengerjakan satu paralel ini yang pertama yaitu mesin plate sendiri yang kedua piece of plate kita gunakan end wheel yang ketiga pipes atau ragu mesin yang keempat paralel block ini sebagai landa dan benda kerja yang kelima palu lunak atau palu taksit atau malet yang keenam pikir sepulinti yang halus untuk membersihkan gram-gram tanda kerja yang ketujuh kuat ini fungsinya untuk membersihkan gram-gram yang ada di ragu ataupun di tanda kerja kemudian yang ke delapan kain lap kerja atau majun untuk membersihkan tanda kerja ataupun ragu yang yang paling akhir yaitu material tanda kerja oke sekarang kita mulai bagaimana langsah untuk memerhatapannya ini yang namanya paralel block tadi ini adalah materialnya jadi ini materialnya yang akan kita kesehatan sekarang ini paralel untuk langkah pertama kita kesehatan dulu yang kita set bagian ini jadi bagian atas kita kesehatan dulu di bagian bawah tidak perlu kita menggunakan paralel kita kesehatan saja sekarang kita tempatkan tanda kerja ini di lagu kemudian lagu ini kita ikat kita ikat nah selama ini ikat selama ini di atas di atas tanda kerja ini kita bukul-bukul menggunakan power pasti atau malet agar posisinya rapat nah seperti ini kita juga seperti ini harapkan posisi benda kerja yang kita akan kita petakan bagian permukaan ini nah sekarang satu permukaan ini tidak kita petakan di warna buku ini adalah yang pertama sosial pada bagian ini nah berikutnya kita lepas dulu penda kerja ini volume pengajian yang berikutnya kita buka selamat menikmati kita letak oke setelah lagom kita buka sekarang kita kita keluarkan dari lagom nah telah bisa dilepas nah nah ini bagian 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 ujung peti dari benda kerja seperti ini bagian ini ini harus kita bukikan dulu jadi kita bukikan begini sampai hilang geram-geramnya dengan menggunakan gigir yang gigir lalu nanti kalau sudah selesai baru kita pahang kembali bagian yang saya ini ada di bagian bawah oke selanjutnya kalau sudah sudah dikursikan oke selanjutnya kita akan mengerjakan bagian yang kedua yaitu bagian bawah ini jadi perlawan arah dari bagian yang pertama nanti sebelumnya untuk mengerjakan ini kita butuhkan dua paralel ini dua paralel mengapa dua nanti kita berbeda mengapa dua dan kita letakkan dulu paralelnya di lagom selanjutnya tidak pedang kita tempatkan di ini tapi ini harus mencet di permukaan paralel jadi kita letakkan di setah paralel jadi jadi nah disini kalau lagom ini ditapatkan maka tergantar ke paralel ini maka benda tergantar di cara padat bagaimana caranya kita tempatkan paralel yang kedua yang kedua Terima kasih. 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 agar maka tindak terjamu ini tidak rapat masih belum ada lebih berat dan betul kalau paralel harus rapat oleh sebab itu tindak terjamu di bukul-bukul pakai kualit agar betul-betul rapat nah yang perlu diperhatikan untuk penyayatan pada bagian gigi ini selamanya yang kita kerjakan maka toolmu sepatnya dari ujung ini awal jangan dari ujung ini tapi sepat dari ujung ini bergerak menuju ke ujung tangkapnya ini yaitu kenapa kita harus mengerjakan bagian gigi ini antara putaran dengan layatan harus berlawanan arah yaitu seperti itu jadi saat dari ujung ini bagian gigi ujung belakang ini sampai tetap-tetap sampai saja sampai rata nah sekarang ini juga berbeda di ayat masa berikutnya kita langsung memecatkan satu sisinya yang belakang ini nah ini seperti ini yang perlu diperhatikan lagi bahwa landasan di bawahnya tidak boleh mengenai yang ini diperhatikan jadi nah ini landasannya paralelnya ini harus dimasukkan tidak boleh nanti pada saat mengerjakan mengenai paralel yang terbawahnya jadi ini kita banyak yang pada bagian ini nah untuk penyayatan ini cepatnya dari sini tool bergerak sampai ke ujung satu ini jadi dari ujung ini bergerak menuju ke titik ini ini sampai rata dan ukurannya harus pas 150 karena nanti ada pekerjaan lanjutan maka kita lebihkan 0,2 sampai 0,3 pastikan bahwa sebelum dilepas ukuran pendapatnya pas jadi tidak mengulang lagi jadi kamu betul terbagikan pengukurannya kalau kita selesai lepas baru kamu lepas anda bekerja setelah selesai kita kaya bagian yang ini dan kita lepas semoga kita lepas anda bekerja kita buka diragunya selanjutnya 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 tetap dipersihkan yang ini juga lagi bagiannya dipersihkan agar tidak ada geram atau kapan yang nempel jadi ini dipikir dipikir sampai berjik ini juga dipikir sampai bagian yang ikutnya lalu itu baru kita akan menyelesaikan pada permukaan utama ini bagiannya dan bagian bawahnya untuk langkah berikutnya selanjutnya setelah sedih-sedihnya yang paling utama sekarang adalah bagian permukaan blog parallel ini nah sebelumnya saya akan kembali bahwa mulut ragun parallel ini bisa dibagikan sampai ke si di lada dan ternyata keren atau kotornya menempel di permukaannya oke sekarang kita tempatkan penda kerja di ragun cuma yang dibagikan bahwa permukaan penda kerja ini permukaan ini yang harus kita lihat harus berada di atasnya mulut ragun ini di atasnya perahan mulut ragun jadi kalau ini sampai masuk soal bagi mulut ragun akan hadis atau terkaya sampai kur atau admin nah seperti itu kita tempatkan lagi di atas ini satu parallel lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.